Pemirsa polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang aneh ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui, lantaran pelaku belum bisa diminta keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak lima saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan. Kenapa, mengapa, kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali, karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan, dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini, dua orang tewas di lokasi kejadian. Dua jenazah korban, yaitu ayah dan nenek pelaku, ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun, saat ini tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta, sudah dipasangi garis polisi. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku di bawah umur ini tega membunuh ayah dan neneknya. Dan pemeriksa berikut laporan Nata Arman bersama Juru Kamera, Eri Nugraha. Lebih sepinilah suasana pada malam hari di lokasi TKP pembunuhan ayah, kandung, dan juga nenek dari tasus yang terjadi pada dini hari pada hari Sabtu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Tepatnya di alamat perumahan Taman Bona Indah Blok B6 No.12 Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan yang mana pada tadi sekitar pukul 2 siang dilakukan oleh TKP oleh pihak polisian dan juga saat ini sudah dipasangi garis polisi dan juga ada karangan bunga. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya anak ini memang dikenal sama masyarakat luas ini atau sekitaran tetangga sebagai sosok anak yang baik kemudian juga sering sholat ke masjid, kemudian juga ramah, sering menyapa, seperti itu. Namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya namun keterangan dari polisi sementara ini adalah bisikan gaib. Namun saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya apakah yang terjadi. Kemudian insiden ini terjadi pada pukul 1 dini hari Sabtu yang mana ketika itu si pelaku yang merupakan anak usia 14 tahun ini dengan inisial MAS ini turun ke dapur untuk membawa pisau dapur kemudian melakukan penusukan kepada ayahnya yang sedang tertidur di lantai 2 rumah kemudian ketika melakukan penusukan tersebut ibu dari sang pelaku tersebut bangun kemudian dilakukan penusukan kembali namun tidak menjawabkan hingga meninggal dunia seperti ayahnya tersebut kemudian ketika turun ke bawah nenek yang merupakan tidur di lantai kamar di bawah ini bangun kemudian keluar mendengar keributan tersebut kemudian ditusuk kembali dan setelah itu ibunya ini berhasil keluar dari rumah dan terbaring di depan halaman rumah ini kemudian sang pelaku akhirnya kabur dan membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh sekitar kurang lebih 60 meter dari titik rumah pelaku ke lokasi tersebut kemudian pihak keamanan dan atau sekuriti akhirnya berhasil menangkap dan disuruhkan ke pihak kepolisian kemudian sebagai informasi tambahan bahwa untuk luka yang dialami dari ketiga korban pertama dari ayahnya ini luka tusuk di bagian leher kemudian di punggung dan di tangan sementara untuk dari ibunya luka tusuk di bagian pipi di punggung dan juga di tangan kemudian juga neneknya hampir sama kemudian untuk ibunya sendiri yang berhasil selamat ini mengalami kondisi yang sangat kritis dan tentunya saat ini sedang melakukan penjalanan dilakukan perawatan secara intensif di rumah sakit Fatmawati sementara untuk korban meninggal dunia yang merupakan ayah dan juga neneknya ini sudah dimakamkan dan sebelumnya dibawa ke rumah sakit Polri sementara dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugrah, AINews melaporkan ya pemeriksa hingga kini pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih terus terdiam dan kerap menangis sementara itu berdasarkan keterangan saksi pelaku dikenal ramah dan tidak menunjukkan perilaku aneh dan pemeriksa berikut cuplikan wancara dengan Kasih Humas Polores Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi dalam program AINewsore kita sudah berusaha dari tadi kemudian untuk motifnya sudah kita gali tapi untuk sementara ini untuk yang diduga melakukan ini anak yang berhadapan dengan ini masih diam itu yang kita betul-betul sangat betul-betul kita harus menggali demikian rupa agar motif apa yang mengakibatkan terjadinya kejadian yang kita baru lihat jadi dia diam, kemudian bengong, kemudian juga nangis itu yang sekarang dilakukan, yang diduga melakukan baik, apakah pelaku memiliki ciri-ciri gangguan mental atau kelainan psikologis Bu Nurma? kalau saya lihat tadi, kebetulan kita lihat bersama dia di Polres seperti biasa seperti anak-anak biasa, kemudian hanya kalau ditanya diam, bengong, nah itu jadi untuk sementara ini dia banyak soknya memang kelihatan sekali kalau dia sok ya Pak karena menangis tidak berhenti itu, sekarang pun saya sudah berkoordinasi dengan penyidik yang memeriksa dia tetap menangis baik, polisi juga kabarnya sudah melakukan tes urin kepada pelaku apakah sudah keluar hasilnya Bu Nurma? betul, jadi setelah kita tadi mengamankan kita dapat langsung kita cek urin kemudian hasilnya negatif untuk dia mengkonsumsi narkoba jadi dia negatif bagaimana keseharian pelaku di sekolah dan juga kesehariannya di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya Bu Nurma apakah sudah ada keterangan terkait hal ini? ya dari keterangan dari terutama sekuriti tadi juga anak ini seperti biasa anaknya layak SMA jadi kalau misalnya dia pulang sekolah terus pergi itu terus kalau di apa, di sapa pun dia menjawab ya seperti biasa Mbak jadi memang anaknya juga ramah tidak terlalu itu yang keterangan yang kita dapat sementara Mbak baik, apakah sebelumnya pelaku diketahui mempunyai konflik dengan keluarganya? sejauh ini belum ada ya konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya pola pengasuhan lingkungan dan juga media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan berikut cuplikan pernyataan kriminolog Hanifah Hasna yang dikutip dari program iNewsroom sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya berarti kan konfliknya berkepanjangan tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur berarti ini dalam konflik yang sangat tenang entah dia ada perselisian sebelumnya sebelum tidur sorenya atau sebelum melakukan itu tetapi setidaknya ketika dia berkonflik berarti konflik ini sudah lama gitu ya sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman itu kalau kondisi normal di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terlalu karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas empat hal yang pertama adalah pengasuhan pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya nah pengasuhannya seperti apa pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak tetapi pengasuhan secara permisi itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar penala kita karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh luar aktual yang kedua bagaimana lingkungan dia gitu bagaimana teman-temannya apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya yang biasa melakukan kekerasan sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi yang dia akses selama ini apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan yang kalau keterangan dari security dari tetangga dia adalah anak yang baik tapi kita belum tahu ya keterangan dari temannya seperti apa apakah dia anak yang antisosial apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya nah bisikan-bisikan itu kan gak hanya satu kali bisikan sudah melakukan kekerasan pasti lebih dari 6 bulan kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan dua jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang berupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di rumah sakit Polri, Jakarta Timur usai otopsi kedua jenazah langsung dimakamkan proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di rumah sakit Polri, Jakarta Timur pada Sabtu siang usai proses otopsi kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga jenazah APW ayah pelaku dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor sedangkan RM nenek pelaku dimakamkan di TPU Tanah Kusir sementara itu ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan Ruth Megawati korban tewas dari aksi brutal sang cucu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami dan jumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya seorang anak dilebak bulus Cilandak, Jakarta Selatan Tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas usai menusuk korban pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan seorang anak dilebak bulus Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya sang ibu berhasil selamat dengan lukasnya tajam usai menarikan diri keluar rumah sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku setelah melakukan aksinya pelaku langsung menarikan diri hingga keluar area perumahan pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian kita dapat kabar dari rakan katanya ada penusukan saya kontak balik itu penusukan di mana? di Bandung 5, 5-1 posisinya korban lanjut saya kontak lagi teman nyimpah tersangkanya keluar tanya pelakunya saya inisiatif karena disini teman udah ngamanin saya keluar ngejar sama teman saya satu tangkeplah di sebelum Rambu Merah karang tengah sini itu saya bawa ke komando sini pos RW saya tanya dia kamu rumahnya di mana? awalnya dia ngomongnya di B617 pas kita desek-desek B612 nah ada teman saya dateng ternyata itu cucunya korban yang punya rumah awalnya kata dia apa ya cuman kamu yang nusuk iya nusuk kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya ada yang meninggal atau mencek lagi ternyata ada korban meninggal dua di dalam kini pelaku sudah diserahkan ke pihak polisian puasaik Cilandak, Jakarta Selatan sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tesuk di bagian punggungnya dan kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmalati untuk disemayamkan tim liputan Ainews melaporkan selamat menikmati